Hai guys, sekarang saya di Balad, Jeddah. Saya mau mengulik dikit daerah Balad karena Jeddah itu luar sekali. Terlihat bangunannya yang tua-tua. Sama pemerintah masih dipertahankan. Nah indahnya, di sini toko-toko klontong, toko rempah-rempah. Semua penjaganya laki-laki. 100% masih laki-laki. Padahal di mal-mal, di tempat kafe, atau restoran, toko-toko, itu sudah 10% mungkin perempuan. Tapi di sini, di pasar, masih laki-laki. Itu indah. Toko-toko souvenir, toko-toko kulit, sendal, sepatu. Saya ini mau menuju ke Mbak Mekah, yang dulunya itu tempat pertama kali orang mau berhaji lewat sini dari Jeddah ke Mekah. Dulu ada gate-nya, ada kapurannya, tapi sekarang sudah dirubuhkan pasar-pasarnya. Saya lapar beli samosa buat ganjil perut. Ada isi, samosanya ada isi daging, chicken, cheese, atau sayuran. Enak ini buat ganjil perut. Dan sekarang saya lagi lewat toko-toko souvenir, toko-toko baju top, toko pahiasan. Besok saya ekspor pasar emas. Di dariasinya juga sih sebetulnya, cuma waktu saya nggak cukup. Ini toko souvenir, cantik-cantik, sandal, giant. Bukti sama ini. Pas kebetulan lewat restoran, saya beli makanan buat bekal makan di rumah saja. Di sini ada toko, ada, sorry ya toko. Ada restoran jual kaki kambing, satu porsi itu, isi dua. Eh, enak sekali, enak sekali. Dan juga kepala kambingnya, coba lagi dibesiangin. Ada dagingnya, pipi-pipi. Saya suka sekali ini. Otaknya lagi dikeluarin tuh. Ini enak sekali. Saya kalau daerah sini selalu saya beli. Bawa pulang nih kaki, kambingnya, kuahnya. Kepala kambing sekitar Rp30.000, Rp120.000. Nah, ini saya mampir ke museum, Matboli House Museum. Masuknya Rp10.000, Rp50.000. Di sini adalah bekas rumah saudagar kaya waktu itu. Saudagar kaya setempat, namanya Matboli. Kalau sudah masuk sini, serasa seperti hidup di jaman Arab kuno. Di dalamnya banyak barang-barang antik. Sofa-sofa yang indah. Dinding-dindingnya terbuat dari batu koral yang sangat istimewa. Karena ini, bangunan ini sudah lebih dari 400 tahun. Tapi dilestarikan jadi masih cantik nih. Terlihat jendela-jendelanya. Dan dipenuhin dengan kisi-kisi kayu yang sangat kuat. Terlihat cantiknya nih. Batu koral dinding-dindingnya. Sofanya. Karpet-karpetnya. Lukisannya. Semua kuno. Semua antik. Tuh, lekukan dinding. Buat pajangan. Buat hiasan dinding. Sangat antik sekali. Tuh, indah sekali lekukan-lekukan dindingnya. Yang terbuat dari batu koral. Detail-detailnya. Dan terlihat di situ langit-langit atapnya dari kayu yang sudah sangat tua. Cantiknya, Masya Allah. Dinding-dindingnya. Di ruang bawah tanahnya yang bisa menampung air hujan. Karena tahu sendiri padang pasir jarang sekali hujan. Di sini ruangan untuk kaum perempuan. Ruangan untuk bayi. Kegiatan, semua kegiatan perempuan di sini menjahit. Sangat cantik sekali. Sofa-sofanya ada hijau, biru, merah. Balkonnya terbuat dari kisih-kisih kayu yang sangat kuat. Sangat cantik sekali. Ini ruang buat baca-baca Al-Quran. Buat santai. Ini hiasan dindingnya. Masya Allah. Lufisan kapal. Ini bangunannya terlihat dari luar. Sangat cantik sekali. Sangat anggun. Elegant kayu-kayunya. Masya Allah ukirannya. Di sini sudah 400 tahun masih seperti sekarang ini terlihat. Balkon-balkon cantiknya. Kisih-kisih kayunya. Ini ruang tunggu di luar. Ini sudah diperbarui. Ini sebelum pulang, saya mampir dulu ke supermarket. Mau beli pizza. Membuah sama sayuran di sini. Pizza yang di sini terkenal enak sekali. Di sudut pojok sini, di supermarket sini ada, nih, jual, ada bakery-nya. Dua pizza, macem-macem, segala macem. Yang fresh. Misalnya di sini beli pizza Turki. Toppingnya lapneh sama cheese, sama tim, sama cheese juga. Tuh, satu box gitu sekitar 13 riyal. Kalau 50 ribuan. Enak sekali, nih. Buah-buahnya juga. Segar-segar. Kelihatnya seperti palsu, ya. Seperti plastik. Tapi ini fresh. Salatnya. Masih. Segar-segar semuanya. Buah apa aja ada di sini. Buah import. Tinggal sebut. Kalau dari sini mau nyebeli semuanya di buah-buahan. Sedikit-sedikit. Oke, guys. Terima kasih yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Tonton terus channel saya agar selalu update. Terima kasih. Sampaiية. selamat menikmati